Intro Kita lanjutkan Masa lalu Ferdinand part 2 Part pertama yang terakhir adalah Ferdinand diundang oleh Putri untuk memainkan hard spell Kita masih berlanjut tentang Ferdinand di Akademi Ferdinand di Akademi itu sebenarnya lebih bahagia daripada ketika di Ehrenfest Karena tekanan Veronica lebih terasa ketika di Ehrenfest Ketika di Akademi Ferdinand lebih baik mengambil 3 jurusan Yaitu jurusan Akademi, Kesateria, dan Artduk daripada dia pulang Di Akademi Ferdinand bisa menghabiskan waktunya sepuas-puasnya Untuk meneliti bersama dengan profesor satu-satunya yang sangat suka meneliti Yaitu Hearsco Eckhart sampai khawatir ketika mereka berdua mulai meneliti Karena mereka itu selalu saja lupa akan waktu dan tak mau makan Sebelum penelitian mereka selesai Ferdinand itu sangat terkenal bukan hanya karena tampannya Tapi juga karena keahliannya dalam Dieter Dieter itu adalah perang ya Permainan perang Dan mereka pernah mengalahkan Dungkel Verger dalam pertandingan Dungkel Verger itu terkenal dengan keterampilan militernya Jadi apabila ada sebuah negara yang bisa mengalahkan Dungkel Verger Berarti dia itu nomor satu dalam hal kemiliteran Tapi orang-orang Dungkel Verger kebanyakan menganggap Ferdinand itu licik Karena caranya itu tidak biasa Ya Ferdinand kan biasa menggunakan tipe umum sulihat untuk menipu orang lain gitu kan pintar ya Dan kaptennya itu gak terima dia sering ingin berdual dengan Ferdinand secara individual Yang akan diperlihatkan pada part 4 nanti Ferdinand sering melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh sesuai yang lain Sehingga ada 7 keajaiban yang dilakukan oleh Ferdinand yang tidak diketahui oleh orang lain Mereka menganggap itu hal mistik yang ada di sekolah Kayak 7 cerita hantu kayak gitu lah ya Yang nanti kemungkinan disinggung sedikit di part 4 dan part 5 nya ya Cuman disini gue gak akan jelasin Jika kalian pengen tau Kemungkinan gue akan buatin di video yang lain Ferdinand lulus dengan predikat terbaik selama 5 tahun berturut-turut Dia itu seperti juara paralel dari seluruh adipaten di Jargon Smith Orang paling pintar seumurannya dari seluruh siswa di negaranya Dan Ferdinand pun lulus Tapi bagi Ferdinand itu seperti mimpi buruk sih ya Dia udah gak bisa meneliti bersama dengan profesor favoritnya itu Dan dia akan mendapatkan tekanan dari Veronica dengan lebih jelas lagi Dibersamai dengan kesehatan Aup Erenfest ke 6 itu sedang buruk dan dia sakit-sakitan sekarang Ferdinand sempat dipuji oleh Aup ya Atas prestasinya Ferdinand menjadi kapten di Ordo Kesatria ketika ada penyerangan Rombe Para kesatria dan para magang kesatria sangat menghormati Ferdinand Karena dia memberikan kesan kepada mereka bahwa Ferdinand itu adalah kesatria yang sangat kuat Bukan hanya dalam hal individu tapi juga dalam pengaturan strategi untuk membuat serangan kelompok Ferdinand memberikan kesan luar biasa kepada para magang kesatria Salah satunya adalah Damuel Setelah kematian Aup Erenfest Pengaruh Veronica menjadi sangat merajalela Ancaman pun mulai datang kembali bertubi-tubi Kehidupan sulit Ferdinand semakin berat Sampai-sampai Eckhart dan keluarganya pun diracuni Eckhart dapat selamat karena kekebalan racun yang dia latih bersama dengan Justus dan Ferdinand Tapi tidak untuk istrinya Heide Marie Heide Marie juga menghormati Ferdinand Mereka itu seperti pasangan Harmut dan Clarissa Heide Marie sudah menjadi korban dan anak dalam kandungannya Hal itu menjadi trauma besar bagi Eckhart Dia itu sering sekali merindukan Heide Marie ketika membahas Ferdinand Selain karena kedekatannya dengan Ferdinand Eckhart itu juga bisa menggantikan ayahnya untuk menjadi komandan kesatria Veronica Ingin yang menjadi pengantip komandan kesatria Akhirnya adalah keturunan dari istri kedua yaitu Kru Deliede Yang merupakan fraksi Veronica Ferdinand paham bahwa nyawanya itu terancam Dan kakaknya yang sebagai aub yang sekarang menyarankan untuk Ferdinand Menjadi pendeta biru dan melepas status kebangsawanannya Demi menghindari masalah yang lebih besar lagi Ferdinand pun menyetujuinya Dia itu ingin menjauhi kehidupan bangsawan Terutama fraksi Veronica dan Georgine Ketika berada di kuyak Ferdinand sangat bersa bersantai Dan menghabiskan waktunya untuk membaca dan meliti Tetapi setelah perang saudara Banyak bangsawan yang dikirim ke kerajaan pusat Sehingga para pendeta biru dengan mana yang cukup besar Harus kembali ke keluarkannya masing-masing Tinggal Ferdinand saja yang menjadi pendeta biru yang mempunyai mana yang besar Dia pun bekerja sebagai kepala pendeta Dan pekerjaannya itu menjadi semakin berat Karena itulah dia sangat membutuhkan mana main dan kemampuan administrasinya Hal yang cukup berat ketika Ferdinand menjadi pendeta kuil adalah ketika pemakaman ayahnya Saat ayahnya dimakamkan dia sudah menjadi pendeta biru Dia tak dapat menghadiri pemakaman orang satu-satunya yang paling dia hormati itu Karena status kebangsawannya telah dicabut Hal itu membuat main sedih dan bersimpati kepadanya Itu dia cerita Ferdinand sebelum bertemu dengan main Tambahan untuk kalian yang nonton sampai titik ini Pada SS dari istri Arduk bernama Florencia Ia ikut pertemuan dengan Elvira dan para fans Ferdinand Mereka membahas akan membuat sebuah buku dengan tokoh Ferdinand Ferdinand adalah tokoh yang didasari oleh kehidupan Ferdinand Tetapi mereka membuat gendernya menjadi gadis Karena mereka tak ingin hal yang sama terulang kembali seperti ilustrasi mereka tak bisa dibuat lagi karena ditahan oleh Ferdinand Ferdinand ini bisa saja menjadi pelampiasan para fans yang mempunyai kekecewaan yang amat besar saat mereka Sudah tak bisa membuat ilustrasi Ferdinand lagi Buku itu sangat laris di kalangan para pembaca di luar RNFest Yang dipublikasikan oleh Rosmine dan pengikutnya Semoga kalian menikmati cerita ini Jangan lupa cek video sebelumnya tentang Ferdinand yang amat sempurna Dan video Hanzuki yang lain Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi Terima kasih semuanya